BGJS termasuk di dalamnya ada distribusi kartu Indonesia Sehat dan juga beberapa tadi saya sampaikan mengenai kartu Indonesia Pintar. Tetapi untuk lebih jelasnya, nanti biar dijelaskan oleh Bumenko sama Bumentri dan Pak Dirut BGJS. Saya silakan. Ya terima kasih rekan-rekan media seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa berkaitan dengan kartu sakti, kartu perlindungan sosial yang baru-baru ini muncul beritanya bahwa itu tidak bisa tersalurkan atau kemudian ada manfaat yang belum bisa dilakukan, bahkan ada beberapa masyarakat yang mengeluhkan bahwa belum menerima kartu-kartu atau kartu Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar. Bisa saya jelaskan bahwa memang berkaitan dengan kartu Indonesia Sehat, kami sedang melakukan hal teknis yang masih harus dilakukan bulan Maret dan sampai bulan April. Namun insya Allah untuk pendistribusian kartu Indonesia Sehat sudah 90% terlaksana dan insya Allah sampai nanti Maret, April ini semua selesai. Dan bahkan verifikasi, validasi data juga kami update terus sehingga memang hanya penerima yang berhak yang akan mendapatkan kartu Indonesia Sehat. Dan tahun ini yang akan menerima kartu Indonesia Sehat bertambah menjadi 92 juta. Kemudian berkaitan dengan kartu Indonesia Pintar, memang kartu Indonesia Pintar hanya diberikan setahun sekali setiap tahun kenaikan kelas atau tahun ajaran baru pada bulan Juni atau Juli. Dan kami juga pemerintah berharap bahwa bulan April semua distribusi kartu Indonesia Pintar memang sudah bisa diterima oleh semua anak Indonesia yang berhak menerima kartu Indonesia Pintar sebelum Pemanfaatannya itu bisa mereka ambil pada bulan Juni dan Juli. Untuk kartu-kartu lain atau program lain ada program keluarga harapan yang akan diberikan oleh Mensos atau Ibu Hovifah Dimana pelaksanaannya itu nanti akan dilakukan oleh Bapak Presiden pada bulan Maret ini, akhir Maret ini di tempat yang sedang kita cari yang sesuai dengan pelaksanaan program keluarga harapan Dimana semua keluarga harapan yang memang berhak menerima insya Allah dengan data yang baru memang tidak akan terlewatkan Dan semua keluarga yang kemarin mendapatkan, mohon maaf kalau kemudian ternyata tidak berhak untuk menerima akan kami tarik dan kami ganti kepada keluarga-keluarga yang akan mendapatkan Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk teknisnya nanti Kepala BPJS dan Ibu Mensos akan menjelaskan lebih lanjut Silahkan Ibu Mensos Ya, terima kasih Ibu Menko Jadi hal-hal yang terkait dengan berbagai program perlindungan sosial Apakah KKS, GIP, PIS dan sekarang PKH Ini sekarang sedang terus kita lakukan maksimalisasi untuk bisa melakukan ketelitian, presisi dari seluruh data yang kita punya Karena BPJS misalnya sebagai pelaksana kartu insya sehat Itu pada saat ini sebenarnya sudah bisa memberikan layanan bagi 92,4 juta 92 juta nya itu untuk masyarakat Dan 400 ribunya untuk bayi baru lahir dari keluarga kurang mampu Itu adalah konferensi